Halo mam assalamualaikum welcome to my channel Aisyah Yulani di video kali ini aku akan ngebahas tentang tips hemat beli unsalted butter untuk MPAC dan juga cara penyimpanannya ya mam tapi sebelumnya yang baru pertama kali tonton video aku jangan lupa klik subscribe like comment share serta bunyikan loncengnya ya Mam supaya channel YouTube aku ini bisa terus berkembang dan aku tetap semangat untuk berkonten dan berkarya Nah Mam untuk tips hemat belian salted butter dari aku itu cukup satu ya Mam yaitu Mam cukup belian salted butternya yang jenis balok atau yang batangan ya ya Mam boleh beli merek apa aja itu pasti lebih hemat aku jamin Nah kali ini di video aku aku akan ngebahas yang merek anchor ya Mam yang biasa memgunakan pada umumnya Nah buat moms yang penasaran kok bisa sih hemat sampai Rp62.000 belian salted butter itu gimana detailnya Nah kali ini aku bakal jelasin ya ya Mam yang pertama kalau moms beli unsalted butter merek Anchor yang jenis balok dengan berat 227 gram Mam itu harganya cuma Rp34.000 aja Mam di Shopee tapi kalau beli yang balok di Shopee itu khusus yang tinggal di Jakarta aja ya Mam karena cuma bisa diguasainin aja kalau dikirim pakai ekspedisi dia akan meleleh ya Mam tapi nggak perlu khawatir kalau moms tinggal di Jawa Barat bisa beli di Tosier Bayoknya kayak aku dan kalau yang tinggal di luar Jakarta ataupun Jawa Barat bisa cari di toko perlengkapan kue ataupun di supermarket yang lebih besar ya Mam biarpun harganya di toko lebih mahal sedikit daripada di Shopee aku jamin itu tetap lebih murah ya Mam dibandingkan Mam beli yang per cup Nah yang kedua kalau Mam beli yang per cup merek Anchor itu harga per cupnya dengan berat 7 gram adalah Rp3.000 di Shopee kalau Mam beli yang balok dengan berat 227 gram dibagi 7 gram itu Mams bisa mendapatkan setara 32 cup ya Mam 32 cup cuma dengan harga Rp34.000 aja Mam sedangkan kalau Mam dikalikan yang per cup itu 32 cup dikali Rp3.000 Mam akan mengeluarkan duit sebesar Rp96.000 ya Mam Nah selisihnya itu Rp96.000 dikurangin Rp34.000 mendapatkan hasil Rp62.000 ya Mam Nah ini tuh lebih hemat banget ya Mam menurut aku tapi semuanya kembali lagi ke Mams masing-masing ya Mam kalau Mams memang tipikal orang yang maunya praktis nggak mau ribet silahkan Mams beli Unsalted Butternya yang jenisnya yang cup ya Mam itu sama aja nah tapi kalau memang Mams itu orangnya mau hemat kayak aku gitu ya lumayan banget Rp62.000 bisa buat beli yang lainnya silahkan Mams ikutin cara aku ya Mam karena disini aku akan ngebahas tentang cara penyimpanannya supaya lebih praktis kalau beli yang jenis balok Mam nah jadi jangan skip videonya tonton terus sampai akhir ya Mam yang perlu disiapin yang pertama adalah baking paper ya Mam selanjutnya ada talenan selanjutnya lagi Unsalted Butter yang merek Anchor yang jenis balok selanjutnya lagi ada pisau aku pakai dua pisau yang kecil ini dan juga yang besar ya Mam selanjutnya ada gunting dan yang terakhir ada wadah bertutup dan juga tisu ya Mam yang pertama ini siapin dulu baking papernya ya Mam ini aku tuh beli langsung yang besar gitu Mam sengaja beli yang perolan dari merek Dragon Wrap ini tuh aku belinya dari Shopee ya Mam nah tapi kalau Mam nggak mau beli yang besar kayak aku gini Mam boleh kok beli yang perlembaran aja itu ada di Shopee ya Mam nanti aku cantumin link pembelanjaannya Nah setelah kita buka untuk baking papernya ini aku gunting secukupnya aja Mam nah sisanya aku simpen lagi deh Mam di dalam kardusnya Nah untuk saat ini aku lipat jadi dua kemudian aku gunting setelah digunting nanti aku lipat lagi ya Mam setelah dilipat digunting lagi deh pokoknya nanti diguntingnya menjadi lebih kecil sesuai ukurannya untuk unsalted butternya nanti pada saat sudah dipotong Nah ini disesuaikan aja ya Mam karena kan kalau Mam beli perlembaran yang besar itu takutnya beda ukurannya sama yang aku beli jadi Mam kira-kira aja ya Mam kayak aku gini guntingnya selanjutnya kita mau potong-potong unsalted butternya menjadi potongan kecil-kecil ya Mam supaya lebih praktis pada saat digunakan per sekali masak Nah sebelum dipotong-potong aku saranin unsalted butter ini karena lembek jadi dimasukkan ke freezer terlebih dahulu ya Mam selama lima menit aja tapi nggak boleh lebih dari lima menit khawatirnya nanti dia akan beku disini ditanda-tandain dulu Mam pakai pisau ya Mam digaris-garisin gitu dulu nanti kalau udah digaris-garisin baru deh kita potong Nah disini aku bagi dahulu yang pertama menjadi 11 bagian ya Mam karena ini tuh lengket Mam jadi kita harus pelan-pelan gitu ya Mam pada saat dipotong dipisahin satu-satu sampai semuanya terpotong ya Mam Nah kayak gini selanjutnya setelah jadi 11 potong gini aku akan bagi lagi menjadi tiga bagian ya Mam aku menggunakan pisau yang lebih besar gitu Mam supaya muat nah tapi pisau yang kecil ini tetap aku gunakan ya Mam nih aku potong dia akan nempel di pisau yang besar Mam jadi aku perlu pisau yang kecil ini untuk memisahkannya gitu nah begini jadi totalnya 11 kali 13 itu ada pet 33 ya Mam ya next setelah unsalted butternya dipotong-potong kecil-kecil jadi 33 bagian Nah kita mau mulai bungkus ya Mam unsalted butter nih ini pakai baking paper yang udah kita potong kecil-kecil tadi Mam Nah karena unsalted butter ini agak lengket jadi aku masih pisah-pisahin pakai pisau kecil ini ya Mam dan jangan lupa siapin juga tisunya Mam untuk lap-lap gitu deh Mam kalau tangan Mam dirasa emang agak nempel-nempel gitu jadi tinggal lap aja ke tisu Oh ya saran dari aku untuk bungkusnya ini jangan lupa dibungkus unsalted butter nih ini menutupi samping-samping bagiannya ya Mam supaya tidak menempel satu sama lain gitu di dalam wadah Nah ini kalau udah dibungkus langsung dimasukin ke dalam wadah yang ada tutupnya ya Mam supaya nanti di dalam kulkas nggak berantakan gitu deh Nah kalau lengket di lap apalagi gitu ya Mam ditabungku satu persatu untuk unsalted butternya ini Nah buat Mams yang saat ini lagi bingung nih dalam mempersiapkan perlengkapan MPAC babynya karena memang baru anak pertama atau baru mau mulai untuk mempersiapkan MPAC pertama si kecil wajib banget tonton Mam video perlengkapan MPAC aku karena ini berdasarkan pengalaman aku anti mubazir dan juga untuk link pembelanjaan Shopee nya ini sudah aku cantumin ya Mam di masing-masing video aku ada di description box nya jadi Mam nggak perlu repot-repot lagi nyari di Shopee tinggal klik aja udah bisa langsung belanja ke produk yang paling murah di Shopee ya Mam boleh Mam klik videonya ada di pojok kanan atas ya Mam Nah itu udah semuanya aku bungkus selanjutnya ini udah tersimpan di dalam wadah selanjutnya kita tutup wadahnya ya Mam kemudian kita masukkan ke dalam kulkas tapi nggak perlu dimasukkan ke dalam freezer ya Mam cukup dimasukkan ke dalam chiller aja kayak gini Nah sudah deh terima kasih Mam sudah menonton see you on my next video Assalamualaikum Assalamualaikum